selamat menikmati dan hari Senin ini lihat lagi proses dari penembangan pohon ini teman-teman akibat angin kencang di Palembang satu rumah warga bertimpa pohon tumbang pada hari Sabtu kemarin jam 18.00 waktu Indonesia Barat sudah dievakuasi di hari Minggu kemarin dan beginilah kondisinya dan sekarang dievakuasi lagi ya teman-teman dari pantauan seripuku.com kerusakan ini terlihat di perumahan Komplek Bagus Kuning Jalan DI Panjaitan kecamatan seberang ulu dua pelaju kota Palembang ini tercatat satu rumah amruk bisa dilihat tertimpa pohon yang sangat besar dan atapnya juga rusak akibat pohon tumbang dikarenakan angin kencang dan hujan deras pada hari Sabtu kemarin malam Minggu kemarin ya teman-teman dari pantauan saya dari wartawan seripuku.com di lapangan saat ini masih dah paha proses evakuasi dalam kerusakan ini beruntungnya tidak ada korban jiwa akibat hujan angin ini dan terlihat para naga swidha ya iya kak maju lagi nah untuk saat ini situasi sudah aman tergendali ya teman-teman terlihat pantauan saat ini juga proses penembang pohon ini masih dalam proses pengangkutan bisa terlihat batang yang besar ini dan sudah ada garis polis telah dipasang untuk menghindari hal yang tidak diinginkan teman-teman pohon tumbang ini sekitaran pukul 18.00 waktu Indonesia Barat ya teman-teman menjelang maghrib pada Sabtu kemarin dikarenakan angin yang sangat kencang dan hujan sangat deras menimpa salah satu rumah warga yang berada di kawasan komplek Tagus Suning Jalan D.I. Panjaikan Kecamatan seberang puluh dua selaju ini kota Palembang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.